membuat pancaran aura menjadi kuat dan memberikan manfaat positif kepada anda aura merupakan suatu energi yang menyelimuti tubuh manusia dengan anda berhasil membuka aura pada tubuh, akan membuat pancaran aura menjadi kuat dan memberikan manfaat positif kepada anda, beberapa diantaranya seperti membuka aura wajah merona, membuka aura rezeki agar dimudahkan rezeki membuka aura jodoh agar mudah mendapatkan jodoh hingga membuka aura pengasihan agar bisa mendapatkan simpati orang yang disukai tapi sayangnya buka aura sendiri tidaklah mudah selain dengan bantuan para praktisi buka aura ternyata proses buka aura pun bisa dilakukan oleh diri sendiri salah satu cara yaitu dengan amalan dan doa buka aura dengan melakukan amalan dan doa ini secara rutin insyaallah wajah anda akan memancarkan daya persona yang memikat dengan begitu setiap orang yang memandang ke arah wajah anda akan terkena pantulan daya batin dari cahaya kekuatan Tuhan yang maha kuasa misalnya saja ada orang yang memandang sinis kepada anda dengan daya aura yang kuat maka sikap yang kasar akan berbalik menjadi sikap yang ramah dan santun manakalah ia didekat dan berkomunikasi dengan anda kalaupun ada orang yang mencoba menaklukkan energi persona yang anda miliki dengan ilmu hipnotis ilmu gendam atau ilmu pelet maka dengan seketika orang itu akan berbalik menjadi terdaya dan ilmu pemikat yang hendak dikirimkan kepada anda justru kalah dibanding daya batin yang anda miliki doa dan amalan buka aura ini tidak boleh digunakan untuk main-main atau sekedar untuk coba-coba sangat dilarang diamalkan untuk orang yang berniat menggunakan amalan ini untuk membalas rasa sakit hati atau untuk balas dendam maka dari itu gunakanlah amalan doa buka aura ini secara tulus dan ikhlas agar anda benar-benar mendapatkan inti dan manfaat dari amalan ini amalan dan doa buka aura ini menggunakan tata cara islami tata cara mengamalkan amalan doa buka aura sebagai berikut waktu yang dianjurkan yaitu antara tengah malam hingga fajar bangunlah pada saat tengah malam atau fajar kemudian mandi taubat setelah itu dilanjutkan dengan melakukan sholat tahajud dua rokaat dan sholat hajat dua rokaat kemudian baca sholawat nabi Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad sebanyak 33 kali selanjutnya baca istighfar astagfirullahal azim sebanyak 101 kali kemudian baca doa Allahunur samawati wal au sebanyak 77 kali jika sudah selesai ambil air putih di dalam gelas tiup sebanyak 3 kali kemudian basuhlah ke wajah biarkanlah air di wajah anda kering dengan sendirinya jangan dilap ataupun diusap demikian amalan doa buka aura secara islami semoga bermanfaat untuk anda terima selamat menikmati